Intro Kembali lagi di Ganuga Channel Kalian pasti tau kan Seekor naga berwarna hitam yang bernama Toothless yang lucu dan mengemaskan Ternyata hewan ini ada loh Dalam kehidupan nyata Mau tau apa nama hewan ini Tetap di Ganuga Channel Intro Sebelumnya jangan lupa Klik subscribe dan tanda loncengnya Supaya anda mengetahui video terbaru kami Dan tentunya subscribe itu gratis Oke lanjut Hewan ini bernama Aksolotl Yaitu sejenis salamander Yang hidup di dua alam Dan berasal dari Meksiko Bentuk hewan ini mirip dengan Naga Toothless yang ada di film animasi Yang tayang di bioskop beberapa waktu yang lalu Bentunya seperti kadal yang memiliki kepala Dengan bentuk mirip tandu yang bercabang ke belakang Berwarna hitam dan memiliki kemampuan Untuk hidup di darat dan di air Aksolotl memiliki beberapa varian atau jenis Yaitu jenis Aksolotl liar atau Wild Aksolotl Aksolotl Kemudian Aksolotl Albino Aksolotl Leukistik Dan Aksolotl Melanoid Aksolotl berkembang biak dengan cara membuahi telur Yang dikeluarkan betina pada sebuah Bbatuan atau area tertentu Hewan ini juga memiliki paru-paru Meskipun paru-paru ini Hanya berkembang pada jenis yang hidup Di air dangkal Karena bentunya yang unik dan lucu Beberapa negara mulai mengenalnya Sebagai hewan peliharaan Dengan menempatkannya pada sebuah akwarium Dan dipelihara seperti layaknya ikan hias Aksolotl memiliki kemampuan Untuk meregenerasi bagian tubuhnya Yang terpotong atau terputus Misal ekor ataupun tangannya Bagian tubuh tersebut Secara alami akan tumbuh kembali Dan berbentuk Serta berfungsi sama dengan aslinya Kemampuan inilah yang oleh dunia kedokteran Sedang diteliti Karena kemungkinan Kemampuan unik aksolotl tersebut Dapat menjadi jawaban Untuk pengobatan penyakit kanker Pada sebuah percobaan oleh ilmuwan Bagian tubuh aksolotl yang terpotong Ditempelkan pada tubuh aksolotl lain Secara mengejutkan Bagian tubuh yang ditempelkan tersebut Dapat bergerak dan berfungsi Kembali dengan normal pada tubuh barunya Itulah beberapa fakta Tentang hewan lucu aksolotl ini Bagaimana? Kalian tertarik untuk memeliharanya di rumah? Yang jelas buat kamu yang memiliki hobi Memelihara ikan hias Dan ingin mencoba sesuatu yang unik dan berbeda Aksolotl dapat dijadikan pilihan Untuk menghiasi aquarium kalian di rumah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!